Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan video terbaru Di video kali ini, kita akan membuat custard pudding plus regal Dalam cup yang bisa jadi tambahan ide jualan Rasanya super creamy dan yummy Cara buatnya gampang Tanpa mixer, tanpa oven, tanpa kukus, tanpa whipped cream Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama, kita buat custard atau pastry creamnya dulu Siapkan susu UHT full cream Merknya ini bebas, sesuai selera aja Ambil sebanyak 500 ml Ini mau ditakar dulu ya teman-teman Setelah itu, masukkan ke dalam panci Selanjutnya, panaskan susu Tapi jangan sampai mendidih Kita panaskan di api sedang aja Dan tunggu hingga shimmering Atau muncul buih-buih kecil di pinggiran pancinya Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa lihat kan di pinggiran pancinya ini Setelah itu, matikan kompor Selanjutnya, dalam wadah Siapkan 2 kuning telur Masukkan 12 sendok makan kental manis Atau sesuai selera 1 sachet susu bubuk Biar tambah creamy 4 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan tepung terigu Dan setengah sendok teh pasta vanila Selanjutnya, aduk hingga tercampur rata Vanilanya, bagi yang sensitif sama bau telur Jangan di skip Tapi sebenarnya dari kental manis Dan susu bubuknya itu Udah ada aroma yang ngebantu menyamarkan bau dari kuning telurnya Nah, kalau udah tercampur rata Seperti ini Selanjutnya, tuangkan sebagian susu yang sudah dipanaskan Ini jangan kita tuangkan semuanya Sebagian aja Kemudian kita larutkan campuran kuning telurnya Hingga benar-benar rata Kalau sudah rata Seperti ini ya teman-teman Campurkan ke dalam sisa susu yang ada di dalam panci Aduk rata kembali Kemudian masak di api sedang Sambil terus diaduk hingga mengental Terus diaduk-aduk ya teman-teman Fungsinya kenapa susunya ini kita panaskan terlebih dahulu Tadi itu, supaya Waktu yang kita butuhkan untuk mengaduk saat memasak custardnya ini tuh Nggak terlalu lama Karena susunya kan udah panas duluan Gunakan whisker untuk hasil yang lebih smooth Kalau sudah mulai mendidih Ini bakalan cepat mengental Sehingga kita harus mengaduk lebih cepat Supaya nggak menggumpal Aduk terus sampai kekentalan yang kita inginkan Kalau sudah meletup-letup seperti ini Selanjutnya, boleh matikan kompornya dulu Atau kecilkan apinya Masukkan margarin atau mentega Ini aku pakai margarin yang beraroma butter Teman-teman juga boleh kok Kalau mau pakai margarin yang biasa Atau kalau pakai mentega atau butter Itu bakalan lebih wangi ya teman-teman Masukkan sebanyak 2 sendok makan 2 sendok makan itu kira-kira 30 gram Hidupkan kembali kompornya Sambil terus diaduk-aduk sampai merata Dan custardnya terlihat lebih licin Ini kira-kira durasinya 1-2 menit ya Kalau sudah seperti ini Matikan kompor dan sisikan Kemudian ini boleh ditutup dulu dengan wrap Atau dimasukkan ke dalam piping bag Tahap selanjutnya kita akan membuat ganache Dari 3 bahan ini Yaitu 100 gram atau 4 bar coklat blok putih Yang sudah diiris-iris Kemudian 50 ml susu UHT full cream Dan 3 keping biskuit regal Nah ini teman-teman boleh nambahin lagi ya Biskuitnya kalau mau Sekarang masukkan susu kepanci atau wajan Kemudian panaskan di api sedang Cenderung kecil aja Dan masukkan coklat putih Serta biskuit mari Ini biskuit marinya dipotong-potong dulu Dan lebih baik dihancurkan terlebih dahulu Supaya lebih tercampur rata Selanjutnya aduk Kalau susunya mendidih Kita matikan kompornya Kemudian aduk kembali beberapa saat Fungsinya si biskuit ini Bakalan ngasih kesan gurih di ganache Aku pakaiannya 3 keping aja Biar warnanya kontras sama biskuit utuh Yang bakalan dijadikan toppingnya nanti Jika mulai mengental Hidupkan lagi kompornya Dan aduk lagi hingga tercampur rata Jika mendidih lagi Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya Pokoknya begitu mendidih Kita langsung matikan aja kompornya Kalau misalnya mulai mengental Kita hidupkan lagi kompornya Tapi begitu mendidih Langsung dimatikan aja kompornya Hingga coklat putih benar-benar leleh Dan biskuitnya tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Kalau sudah siap untuk digunakan Sekarang kita susun dalam cup Siapkan biskuit regal Aku pakai 2 jenis ukurannya Yang kemasan 230 gram Dan ukuran 125 gram Masing-masing dipakai 12 keping aja Untuk 6 cup ukuran 200 ml Teman-teman silahkan Sesuaikan aja sama ukuran box Atau cup yang kalian gunakan ya Susun biskuit di dasar cup Kemudian beri kaster di atasnya Banyaknya ini bisa diatur Sesuai selera Kemudian ratakan Timpa lagi dengan biskuit Teman-teman juga bisa Menggunakan piping bag Supaya lebih mudah Seperti ini Dan jumlah layernya Disesuaikan aja Sama selera Masing-masing Kalau pakai cup Ini teman-teman Jangan penuh-penuh ya Karena nanti Bakalan susah ditutup Selanjutnya Tuang ganas regal Coklat putihnya ini Bakalan gampang kental Di suhu ruang Jika mulai mengental Dan susah dituang Teman-teman bisa Menghangatkannya sebentar Terlebih dahulu Tapi usahakan Tidak perlu sampai mendidih Ratakan Dan terakhir Beri biskuit utuh Untuk topping Supaya lebih cantik Kalau ada bubble-bubble Di ganasnya Keluarkan udaranya Menggunakan tusuk gigi Seperti ini Supaya hasil akhir Lebih mulus Beri tutup cup Dan masukkan Ke dalam kulkas Biarkan set Minimal 4 jam Atau Sampai biskuitnya Menjadi lebih lembut Setelah dikeluarkan Dari kulkas Ini siap Untuk disajikan Semakin dingin Semakin enak Ini super creamy Dan yummy banget Kalian Wajib coba Dissert simple ini Cocok buat dijual Dan yakin Belum ada yang jual Mungkin Ada yang jual Serupa Tapi tidak sama ya Teman-teman Kalau kamu suka Channel ini Klik subscribe Dan aktifkan Lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan Video terbaru Makasih banyak Udah nonton Semoga bermanfaat Mohon maaf Kalau ada salah Dalam penyampaiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax